Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat hidroponik dimanapun anda berada semoga dalam keadaan sehat Pada kesempatan siang hari ini berjumpa lagi dengan saya Amiswanto di channel hidroponik Morawali Pada kesempatan siang hari ini saya akan memperlihatkan instalasi saya ya Instalasi dari pompa di Tandon ke meja instalasi ya Jadi disini saya akan menjelaskan ini karena ada request dari teman hidroponik Yang berkomentar di kolom Youtube saya ya Jadi untuk disini yang akan saya jelaskan adalah Instalasi dari pompa ya pompa yang di Tandon Menuju ke meja instalasi Baiklah teman-teman untuk sekedar informasi Disini saya menggunakan satu pompa untuk tiga meja instalasi ya Jadi Ini meja Permajaan Ini meja pembesaran Dan sana lagi meja pembesaran Ya teman-teman jadi disini akan saya jelaskan bagaimana gambar instalasi Oke ya teman-teman jadi disini saya menggunakan Tandon kurang lebih sekitar 500 liter ya Untuk mengairi tiga meja instalasi Satu meja permajaan dan dua meja pembesaran Ya teman-teman Terus saya Ini Tandon saya teman-teman terbuat dari beton Untuk di Tandon sini saya pasangkan satu pompa Venturi Teman-teman ya Kita lihat Ini pompa Venturi nya ya teman-teman Ini satu Di Tandon ini saya pasangkan pompa Venturi Jadi itu Supaya menjaga gelembung-gelembung oksigen Atau kadar oksigen di dalam air terpenuhi Terus saya terangkan lagi Untuk tiga meja instalasi itu teman-teman Saya menggunakan pompa 40W Sakai Pro AA104 ya Teman-teman nanti kalau mau lihat speknya bisa lihat Di Youtube atau di video saya juga Atau speknya lihat di Youtube lah Jadi yang pertama Saya Tunggu saya cari arah yang bagus dulu ya teman-teman Bagaimana Begini ya Saya menghadap ke arah instalasi ya Oke jadi Disini saya menggunakan pompa 40W Dari pompa ke meja instalasi saya menggunakan pipa setengah in Ya teman-teman Jadi disini Dari Tandon naik Saya L-kan lagi ya Sebelah kanan Sebelah kanan Saya L-kan lagi Terus ke Ini Ke Yang ini teman-teman Nah ini Ke modul permajaan Ya kita lihat Ini bagusnya teman-teman ya Kalau misalnya Ini Tandon lurus dengan modul permajaan Langsung kesini aja Jadi tidak perlu ada yang kesini nih teman-teman Ini bisa mengurangi Kekuatan tekanan air Oke ya Kita lihat Terus Masuk kesini ya Ke Modul Permajaan teman-teman Kita hitung berapa pipa 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9 pipa 9 pipa modul permajaan Nah jadi ini tadi Ya Dari pertama Langsung saya T Naik ke modul permajaan Nah naik ke modul permajaan Ya teman-teman Terus Dari T modul permajaan ini Lurus lagi kesana Ini ya teman-teman Kesini Terus ya teman-teman Lihat itu Terus Samping modul permajaan Ada modul pembesaran Ya teman-teman Ini modul pembesaran Ini saya perlihatkan dulu Modul pembesarannya Ini 8 pipa 2,5 inch Terus kesini Nah ini teman-teman Disini ada T lagi Ini siang hari ya teman-teman T Naik Ke modul pembesaran Disini saya pasangkan kerannya Jadi kalau membersihkan Nanti kerannya tinggal di On-off kan Untuk masing-masing Ini Modul pembesaran Saya kasih 2 selang HDP Ya teman-teman Ini dari modul yang 1 Terus modul sebelahnya lagi Sebelahnya ada modul pembesaran lagi 8 pipa juga Ya kita lihat teman-teman Ini yang dari bawah Ini T tadi Saya lanjutkan lagi Sebelah kiri Nah ini modul pembesaran yang 1 Langsung saya L kan Ya langsung saya L kan Kalau teman-teman mau Pasang kran disini Gak apa-apa ya Bagus juga Tapi saya disini enggak Kalau misalnya saya membersihkan Ini langsung saya buka teman-teman Lanjutkan saya tutup pakai dong Nah ini sama Ya saya kasih Selang 2 Oke ya teman-teman Jadi ini gambaran singkat Tentang Instalasi dari Pompa ke Meja instalasi Ya karena kemarin di Video saya ada yang Request ya Coba perlihatkan gambar dari Meja Dari pompa ke Meja instalasi Oke ya untuk Teman-teman Sekedar informasi ya Disini Satu pompa Empat puluh watt Mengairi tiga Meja instalasi Satu meja Ada sembilan baris Permajaan Terus yang dua meja Lapan 16 16 baris Pipa Untuk hasilnya teman-teman Bisa lihat sendiri ya Untuk debit airnya Dia tidak sampai Dua liter dalam Sepuluh menit ya Tapi untuk di daerah saya Masih maksimal Dan tanamannya masih bisa hijau ya Teman-teman Oke Saya Perlihatkan lagi ya Teman-teman Siapa tahu teman-teman masih Kurang jelas Ya Jadi ini Ini ada Tiga meja ya Permajaan Pembesaran Sampingnya ada pembesaran lagi Ya Teman-teman bisa lihat Ini dari Tandon Naik Ya Ini ya teman-teman Lihat pipa yang Satu setengah in Dari tandon naik Belok ke kanan Lurus Kemudian Kemudian di T Naik ke meja Instalasi Permajaan Ini sisanya lurus Tak Ya Terus Kesini Terus Kesana ya Lurus Terus Terus Sini T lagi Teman-teman T Modul pembesaran ini T Naik Ada keran Terus naik ke modul pembesaran Ini yang dari T Lurus lagi L Naik Kemudian Kemudian Pembesaran yang Sebelahnya Oke ya teman-teman Jadi itu Untuk Satu pompa 40W Mengaliri Tiga modul Instalasi Untuk hasilnya sendiri Saya rasa masih cukup bagus ya Teman-teman Yang sering nonton video Youtube saya Mungkin sudah tahu Bagaimana hasilnya Ya Teman-teman Jadi untuk Saran dari saya Disini Untuk masalah Tandon ya Teman-teman Untuk perbandingan Tandon itu Yang sangat efektif Itu Rekomendasi dari Para master Yang sudah senior Karena saya pun Baru belajar itu Satu tanaman itu Satu liter Ya teman-teman Jadi ketika Tanaman Teman-teman Ada 100 lubang tanam Alangkah baiknya itu Tandon kita 100 liter Jadi Tujuannya apa Untuk menjaga Kondisi air Tetap dingin Suhu air Tetap dingin Kalaupun teman-teman Skala produksi Alangkah bagusnya Teman-teman Membuat Dalam tanun itu Dikasih Pompa Venturi Ini Sekedar saran Dari saya juga Untuk menjaga Kebersihan Bisa juga teman-teman Pasang Saringan Seperti ini Teman-teman Saringan Seperti ini Tapi Sekitar 3 hari Harus teman-teman Bersihkan Oke ya teman-teman Jangan lupa Like Share Comment Dan subscribe Apabila video ini Bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hidroponik Dari Morawali Sulawesi Tengah Terima kasih